Sumber daya alam yang ada tentunya kami juga mau berhak mengelola Masyarakat-masyarakat di Kaltara ini berhak mengelolanya Jangan kita hanya mengandalkan sumber daya manusia dari luar Dari luar terus, sementara kita sebagai penonton Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para peserta pendengar setia UMK Talks edisi Muktamar Alhamdulillah pada hari ini, hamin satu Muktamar Muhammadiyah Kita berjumpa kembali dengan episode yang sangat spesial Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena ini pertama kalinya saya langsung berhadapan dengan Rektor Instekmu Tarakan Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Bersama Bapak Sabar Santuso, STMPD Assalamualaikum Pak Sabar Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Sehat ya Pak? Alhamdulillah Baik kawan-kawan UMK Talks, sahabat UMK Talks sekalian Kita akan bicara, kenapa saya bilang spesial? Karena Instekmu Muhammadiyah Tarakan ini punya cerita khusus Perjuangan bagaimana bisa berdiri sampai saat ini Dan kita akan langsung dengar dari Pak Sabar sendiri Pak Sabar, boleh sedikit cerita perjuangan Instekmu ini bisa sampai berdiri Pak? Silahkan Ya, memang sebuah perguruan tinggi ini adalah merupakan cita-cita dari warga Muhammadiyah Kaltara Jadi sejak lama, 10 tahun yang lalu 10 tahun Pak? Ya, 10 tahun yang lalu Kurang lebih Ya, kurang lebih ya Pimpinan wilayah Pertama adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Tarakan Tarakan Ada beberapa perseratan yang memang sangat sulit sekali yang kita tembus ya Sehingga berlanjut pada musawarah wilayah Muhammadiyah yang kedua Kalimantan Utara Juga memasukkan program untuk pendidikan perguruan tinggi, dilanjutkan ya Nah, ada beberapa, ada dua kali pergantian tim yang kita bentuk Yang pertama adalah dibentuk oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Tarakan Kemudian yang kedua adalah memubarkan tim yang pertama karena memang banyak kelemahan yang kita dapatkan Kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah membentuk tim yang baru ya Untuk upaya-upaya bagaimana itu mempercepat ya Akselerasi dalam membangun perguruan tinggi Muhammadiyah di Kaltara Ya, sehingga memang tim ini bekerja tidak banyak sih sebenarnya ada beberapa orang Minimal itu tujuh ya Tujuh orang yang sangat intens mempersiapkan dokumen-dokumen ya Kemudian mempersiapkan SDM-SDM yang ada Sehingga Alhamdulillah ya Waktu yang ditunggu-tunggu ya itu tanggal 16 Februari 2022 Ini melalui SK, Kementerian Pendidikan Budaya Riset, Pendidikan Tinggi dan Riset Ini mengeluarkan izin operasional untuk berdirinya perguruan tinggi di Kalimantan Utara Yang dikelola oleh persikatan Muhammadiyah Namanya adalah Instekmu, Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Luar biasa Kira-kira apa respon warga Muhammadiyah di sana Pak ketika dapat kabar sudah dapat izin berdiri? Karena memang ini adalah cita-cita yang lama oleh warga Muhammadiyah khususnya di Tarakan dan Kalimantan Utara Saya kira seluruhnya warga Muhammadiyah di Kalimantan Utara ini menyambut dengan baik Kemudian men-support, memberikan motivasi, berjuang bersama-sama warga Muhammadiyah Dari beberapa pimpinan daerah yang ada di Kalimantan Utara Saya kira semangatnya saya kira setelah mendengar SK dari Kemendikbud Dikti Ini akhirnya tetap bersemangat menambah energi kami dari tim ini untuk segera mungkin Segera mengoperasionalkan Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan ini Luar biasa Pak Rektor, tentunya ketika berjuang mendirikan amal usaha baru yang dari nol ini kan tidak lepas dari tantangan-tantangan nih Pak Kira-kira ada tantangan apa saja Pak yang dihadapi Dan kalau saya berpikir ini kan noble sekali Pak ya Sangat luar biasa lah pengorbanannya Motivasi apa Pak yang membuat teman-teman Pak Rektor dan teman-teman itu tetap mau keep up Tetap mau terus sampai dapat gitu Jadi tantangan dulu baru motivasi apa nih Pak yang membuat Bapak tidak mundur gitu Yang pertama motivasi dulu lah ya Motivasinya itu adalah kita melihat daerah-daerah lain Di Jawa umpamanya Sebuah kebupaten atau PDM saja sudah bisa mendirikan perguruan tinggi Betul Kami di Kalimantan Utara ini kan sebuah provinsi Saya kira sangat berpotensi Untuk mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan Utara Nah peluang ini kita ambil karena memang peluang perbatasan Masyarakat kami di Kalimantan Utara ini memang perlu peningkatan SDM yang begitu cepat Sehingga kita juga tidak selalu mengharapkan pemuda-pemuda kita atau pelajar-pelajar setelah lulus dari Kalimantan Utara ini kemudian selalu orientasinya berkuliah di luar daerah Nah sementara potensi ini ada Nah kita tahu bahwa ketika kuliah di luar daerah ya itu pasti biayanya mahal Besar ya Sehingga kami ambil potensi Para pelajar yang tidak memiliki biaya yang besar kemudian beberapa keterbatasan-kebatasan itu bisa kita ambil Sehingga tidak lagi kita melihat ada Masyarakat ditarakan ya kemudian tidak Tidak Memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi Ini yang kita ambil Nah dengan motivasi itu saya kira dengan potensi sumber daya alam yang ada Tentunya kami juga mau berhak mengelola Masyarakat di Kalimantan Utara ini berhak mengelolanya Jangan kita hanya mengandalkan sumber daya manusia dari luar Dari luar terus Sementara kita sebagai penonton Harus menciptakan sendiri Ya menciptakan sendiri Jadi sumber daya alam yang ada kita bisa kelola dengan SDM yang kita miliki di Kalimantan Utara ini Itulah motivasi kita Dan tantangannya Ini pasti tidak Iya tidak mudah saya kira Karena ketika yang pertama adalah Memang teman-teman atau saudara-saudara kita di pimpinan pusat Muhammadiyah Ini juga mewanti-mwanti kami Kita adalah sebuah PWM yang baru terbentuk Kemudian perlu penyiapan SDM dan seterusnya lah Sehingga sudah kita sudah bertekad Dengan resiko yang ada Konsekuensi yang ada Kita tetap terus bergerak Kemudian memobilisasi modal yang ada Modal yang ada itu adalah yang pertama adalah semangat Semangat itu Pak Semangat saja Kalau modal uang saya kira kurang Untuk berdirikan sebuah perguruan tinggi Kami menghitung-hitungnya itu Rasa-rasanya tidak sanggup Tidak mungkin gitu Pak Tidak mungkin Kemudian sarana-perasana juga kita Terbatas Terbatas sangat terbatas Tapi modal kita itu adalah semangat Insya Allah karena dengan semangat Kemudian kita punya gagasan Kemudian kita narasikan Insya Allah bisa kita karyakan Dalam bentuk wujud yang kita inginkan Berarti teman-teman Muhammadiyah di Tarakan Melihat tantangan ini sebagai peluang Pak ya Betul Tadi siang kita habis podcast dengan Rektor Muhammadiyah Yogyakarta Pak Beliau menyampaikan bahwa Di Muhammadiyah itu bottom up Dari bawah ke atas Dan hari ini kita saksikan Bukti itu betul Pak ya Ya Soalnya Jadi Instekmu Muhammadiyah Tarakan ini Hadir dari bottom Dari bawah Ke atas gitu ya Bahkan ketika PP Muhammadiyah menyampaikan Untuk berhati-hati Teman-teman Tarakan tetap mengambil resiko Dan akhirnya Instekmu Muhammadiyah Tarakan bisa berdiri Luar biasa Ini juga menjadi catatan untuk teman-teman di Kaltara gitu Pak ya Tidak usah lagi jauh-jauh berkuliah Ya Ada kampus yang Dari awal nilai semangat juangnya itu tinggi Itu kan Pak ya Ya insya Allah Jadi kita tidak usah ragukan lagi Apalagi payungnya adalah payung Muhammadiyah Betul Pak ya Insya Allah amanah lah gitu Pak ya Insya Allah Nah Di Instekmu Muhammadiyah Tarakan ini Pak Ada berapa jurusan Prodi gitu Pak Ya Untuk Saat ini Saat ini kita ada 5 program studi 5 program studi Yaitu yang pertama adalah teknologi hasil perikanan Kemudian Bio kewirausahaan Bio kewirausahaan Kemudian aktuaria Kemudian teknik kimia Oke Yang terakhir adalah perencanaan wilayah dan kota Ya insya Allah Ini semuanya berorientasi Bagaimana semuanya Bernilai positif ya Terhadap mahasiswa kita Bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada Betul Pak Jadi masing-masing Prodi itu memang kita Kita design ya Bagaimana kita bisa memanfaatkan Sumber daya alam ya Kemudian sumber daya manusia Yang ada di Kalimantan Utara Betul-betul Jadi luar biasa sekali Karena Tadi saya dengar Jurusannya itu Jurusan yang Tidak ada di Kalimantan Utara yang lain Pak ya Ya misalnya Ada beberapa jurusan Yang satu-satunya di Instekmu Muhammadiyah Ya Salah satunya adalah Aktuaria Jurusan Aktuaria Sains Aktuaria Sedikit bisa dijelaskan Tentang Sains Aktuaria itu Pak Ya Saya program studi Sains Aktuaria itu Adalah program studi Yang berbicara ya Atau Mengelola risiko keuangan Jangka panjang Kedepan Kedepan ya Sehingga memang Kita lihat memang Saat ini memang booming Saat ini booming Dan itu kita bungkus dalam Sariah Islam Sariah Islam Ya Jadi Proyeksi keuangan Kedepannya itu Nanti kita 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 bingkai dalam Dalam Nikup Sariah Islam Jadi Enggak apa Enggak sembarangan Liar ya Seperti itu Kita kemudian Apa Meninvestasikan Ya Keuangan Kemudian secara liar Tidak ya Tetapi kita bungkus dengan Sariah Islam Itu keunggulan Yang kita Atau spesifikasi Dari Instekmu itu Jadi Insya Allah Keislamannya itu Dijamin gitu Pak ya Insya Allah Apalagi nilai-nilai Kampusnya Nilai kampus Muhammadiyah Seperti itu Pak ya Betul Oke Rencana ke depan Instekmu Muhammadiyah Tarakan Mau berbikin apa nih Pak Kedepannya Saat ini Selain kita Tetap Peningkatan pada Tenaga SDM nya Ya baik itu adalah Tenaga kependidikan Maupun Tenaga pengajarnya Ya dosen-dosennya Dan saat ini kita sudah Memiliki Sarat minimal Yaitu dari Setiap prodi Itu memiliki Lima dosen Lima dosen Lima dosen Kemudian ditambah Beberapa dosen MKDU 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 yang kita Apa kita Kita Mohon bantuan Ya dari teman-teman kita Yang ada Beberapa MKDU Yang sudah diasuh Atau diampu oleh Beberapa Dosen yang bergelar dokter Minimal kami hitung itu ada Lima dokter yang bisa Membantu kami Ya Walaupun statusnya masih dosen Luar biasa Luar biasa Yang dokter ini Kemudian Selain SDM Kemudian perbaikan-perbaikan Administrasi dan keuangan Ini kita tata dengan baik Ya Karena memang Selagi Selagi masih muda Ya Saya kira menata Aset Ya kemudian menata Keuangan itu Kita mulai dari Dari sekarang Ya sehingga mudah-mudahan itu Kedepannya lebih mudah Oke Dibanding dengan Perubahan-perubahan tinggi Yang sudah lama Dan saat ini Seolah Ya saat ini sudah Kami Mendesain Sebuah laboratorium terpadu Yang saat ini Pada tahapan Pematangan lahan Oke Pematangan lahan Ada 1,4 hektare Yang insya Allah Kita pusatkan Beberapa laboratorium Di Di satu lokasi itu Ya Insya Allah juga Setelah pematangan lahan Di tahun 2000 Ini Akhir Ya Desember Insya Allah kita Ada Apa Pemancangan pertama Oke Pelentakan batu pertama Batu pertama Luar biasa Dan lanjut Bukan peletakan batu pertama Kemudian stop Terus dibangun Terus Bahkan kita tidak Peletakan batu pertama Tapi Groundbreakingnya Groundbreaking Pertama Desember lah Insya Allah Desember Desember Itu ada bangunan Laboratorium Kenapa kita Laboratorium kita Dahulukan Karena memang Kedepannya Kita memang Reset Penelitian Itu menjadi Menjadi Hal yang sangat penting Bagi kami Dan Kami desain Laboratorium Kami adalah Update Update Sehingga Nanti bisa dimanfaatkan Oleh masyarakat Yang Bagaimana Masyarakat itu Bisa Menentukan kualitas Udang Karena itu Merupakan Komoditas Favorit Dari Tarakan Itu nanti Bisa kita Laboratoriumnya Di sana Kemudian Bagaimana kita Mengolah Makanan Dari Bahan-Bahan Yang ada Itu Mulai Food Non-food Food non-food Yang non-food itu Bisa kosmetik Dan obat-obatan Itu juga kita Siapkan laboratorium Seperti itu Sehingga Laboratorium kita Kedepannya Gak ketinggalan Jaman Gak seperti Bahan Jaman batu Ya tidak Tetap kita Ketinggalan Itu yang Insyaallah Dengan berdirinya Laboratorium terpadu ini Insyaallah Produktif Bukan hanya Untuk mahasiswa Yang bisa menggunakannya Tetapi dosen Kemudian masyarakat Pengusaha Bisa kita Gunakan Laboratorium yang Ada ini Menjadi Alumni Instekmu Muhammadiyah Tarakan Itu sangat relate Dengan kondisi geografis Kaltara Artinya Apalagi Program studinya Satu-satunya Misalnya Di situ kan Peluangnya Berarti Jauh lebih besar Seperti itu Jadi kalau mau Belajar perbatasan Ya nantinya Belajar di Instekmu Di Instekmu Betul betul Mengenai apa saja Ya mengenai Pemukiman Kemudian Pengelolaan Transportasi Oh itu semua Terintegrasi Di program studi Di PWK Di PWK Pesisir Pendalaman Pantai Sungai Perbatasan Itu menjadi Apa Menjadi Pokok kajian Kita Sehingga Kalau mau Belajar Perbatasannya Belajarnya Di Instekmu Tarakan Luar biasa Jadi kalau Teman-teman Sekalian Mau belajar Perbatasan Geografis Tempatnya Di Instekmu Muhammadiyah Tarakan Depannya Seperti itu Pak Rektor Besok kita akan Menyelanggarakan Muktamar Muhammadiyah Tentunya Ini adalah Pesta Warga Muhammadiyah Semuanya Apa harapan Pak Rektor Instekmu Muhammadiyah Tarakan Terhadap Muktamar Kita besok Yang pertama Kan Kita sudah Dengar SMS ini HAC Sidang Talmir Tadi Memilih 39 Nama Saya lihat Yang Sebagian besar Saya kenal Kenapa saya kenal Karena Wajah-wajah lama Karena wajah-wajah lama Saya kenal Sehingga memang Saya kira Perubahan Perlu juga ada Selain kita Kontinitas Dari program-program Yang ada PC-misi Yang ada Dari pimpinan Insya Allah Calon pimpinan Yang akan datang Saya kira Juga harus ada Yang namanya Perubahan Ada perubahan Yang saya kira Perubahan itu Baik secara Organisasi Maupun bagaimana Pengelolaan Khususnya adalah Di PTM-PTM Yang ada Di Indonesia ini Karena memang Tidak sedikit Kita lihat Memang Ini Terus terang saja Ketika kita Di grup Rektor-rektor PTM Itu kelihatannya Yang mendominasi Adalah PTM-PTM Yang besar Karena memang Prestasinya Memang prestasi Yang mereka 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 Dapatkan Tetapi Saya kira Kami yang kecil-kecil Ini Saya kira juga Merupakan PTM Yang saya kira Berpotensi Sehingga tidak bisa Dilihat Sebelah mata juga Tolong Ini juga Dukungan yang besar Dari Pimpinan pusat Terutama Nanti adalah Majelis Di kilibang Itu bisa Meng-updrift Kita Dengan Metode-metode Yang saya kira Adalah Metode-metode Yang Pendekatannya adalah Humanis Tidak 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 terlalu Menekan Yang kemudian Bahkan Ada juga Pimpinan Yang kemarin Kita tidak sebutkan Namanya Sentimen Seolah-olah Semangat kita itu Dikecilkan Oke Kita mau membangun Tetapi dikecilkan Sehingga Berapa itu Mendorong Ya tapi Menanggerem juga Mendorong Ngerim Sehingga Sekali lagi itu Memang perkembangan kita Sangat Sangat Agak lambat Tapi itu bukan Saya katakan Bukan sesuatu Hal yang Menghambat kami Tetapi itu merupakan Tantangan bagi kami Walaupun Sekali lagi Pimpinan pusat Memang dengan Beberapa Gaya Kepimpinan Yang ada Saya kira Kami yang dibawa ini Juga harus Memerlukan semangat Yang besar Tidak hanya Tergantung kepada Pimpinan pusat Muhammadiyah Tapi potensi Yang di daerah itu Bisa kita manfaatkan Dengan baik Sehingga Tumbuh Apa yang dikatakan Rektor UM Y Tadi Bahwa Kebesaran Muhammadiyah Itu tubuhnya Dari Button up Nah ini Peluang ini Yang insya Allah Bisa kita Kedepannya Bisa kita Bull up Sehingga Betul-betul Potensi dari bawah Itu yang akan Mengangkat Muhammadiyah Secara nasional Maupun secara Internasional Baik Terima kasih banyak Pak Rektor Pak Sabar Insya Allah Tadi penjelasannya Sudah sangat jelas Bahwa memang Instekmu Muhammadiyah Tarakan ini Lahir dari Perjuangan-perjuangan Keras Dan pengorbanan Yang besar Dan Kami rasa Sebuah perjuangan Yang diperjuangkan Itu ada Akan membuahkan hasil Yang luar biasa Dan ini menjadi pesan Buat teman-teman Di Anak muda Di Kaltara Tidak usah lagi Bingung Bimbang Kalau mau cari kampus Karena kita sudah memiliki kampus Yang Credible Secara Sistem Dan Pendiriannya Dan Di Kaltara telah hadir Namanya adalah Instekmu Muhammadiyah Tarakan Dengan jurusan yang relate Sama Geografi tempat Tarakan dan Kaltara sendiri Terima kasih banyak Pak Sabar Dan kita bisa ketemu lagi Di lain waktu Akhiru kalam Dan wal kolam Yang mis turun Fashtabi Kulaherat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh